Sekarang kan nggak ada sayur, sayurnya habis pak, kalau nggak makannya nggak apa-apa, udah punya nasi, sama sambal. Senang nggak ada yang makan, kenapa kita sedih, sampai ditelek pikiran. Sekarang juga adek kayaknya kalau lagi nggak kerja, juga ada jarang kesini, dulu-dulu kok kita panggil. Yuk makan sini, kerja nggak kerja, waktu makan-makan, kalau sakit, kita nggak punya rumah, di mana nggak tinggal. Maka dia berhenti kerjanya, ngambil lain orang tua, waktu tutup mata, dia kan udah tua, kayak kerjaan tuh susah. Halo guys, hari ini kita akan mendatangi seorang ibu-ibu yang memiliki warung di daerah Cawang. Kita hendak melihat apakah beliau merupakan sasaran yang tepat untuk DNL berbagi berkah di Jumat berkah ini. Saksi kak. Ini ya pak? Waduh, saya... Masih bertani, masih? Gua masih pensiun, pak. Pensiun. Yuk, makan dulu pak. Iya, nih. Ibu, saya dari tim DNL lagi mau survei. Bu, ada makanan yang bisa dimakan nggak secara perasaan? Telur, dagar. Telur, dagar pakai cabai. Iya. Ah iya, cabai rawit kan? Iya, cabai rawit. Pedang lebih dulu. Dibikin gitu boleh ya, gua mau. Mau, mau, mau. Masakannya setiap hari gini, pak. Oh, jadi nggak siap punya ya? Kalau mau disiapin, tapi orangnya nggak ada yang makan. Wah, wawannya nggak kayak orang-orang lain, pak. Tau yang makannya seorang. Kalau dulu ada tukang roti, pabrik kamek. Kan bakaran tuh, jadi sepi sekarang. Iya. Sama orang, warungnya di dalam sih, ibu. Kalau di luar mungkin rame. Ada yang bersyukur, ibu ya? Ya, amin. Kelain aja, pak. Biasa. Biar-baru cekih, biar sedikit. Usia berapa, bu? Tua, udah menurun dua. Memang. Jadi, ibu tinggal di sini gitu? Iya, ibu ya. Banyak lama, ada 10 tahun, 15 tahun. Kalau mandi di rumah abang, kadang-kadang di pasar. Kalau tidur di sini, ibu? Udah. 10 tahun. Emangnya bisa mencukup, ibu? Iya. Cukup-cukupin aja sih. Ada anak yatim juga yang di... Ada, pernah kan tiga. Nah, dia juga sekarang jarang ke sini. Maren-maren sering ke sini. Wapinya siar, nggak punya duit. Ibu ada anak? Nggak ada. Kita kawan dulu, umur 35, nggak punya anak. Suami menunggang. Jadi, orang tua ada agam, ngikutin orang tua aja. Dulu juga masih muda, ada yang mau. Saya nggak mau ngurusin adik-adik aja, nggak apa-apa. Terima kasih, ibu. Kalau boleh tahu, ibu? Itu agak unik jualannya. Kalau biasanya di warung-warung itu kan ada sedia sayur ya. Iya. Bu, seadanya lu mau makan apa, bikin. Nah, nggak ada yang makan. Nampaknya kita sedih, sampai ngelek pikirannya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lu tahu, saya warung bagian, kita makan, nggak apa-apa. Coba gitu. Nah, sampai sedih-sediri. Nggak tahu, asal, kan. Tapi kan kebanyakan dagang, ujung-ujungnya piring rejeki kita kan, yang siapin kan Tuhan. Manusia cuma bisa berusaha doang. Jadi, ibu lebih baik kalau udah tahu nih, misalkan ini nggak jalan, coba aja siapin dulu. kopi, susu, gitu-gitu. Saya nanya nih, ibu. Dengan keadaan seperti ini, sebenarnya kan bisa dikatakan itu sulit untuk menjalani hidup. Kalau saya jadi ibu sih, saya nggak bisa. Sejujur, saya nggak bisa. Karena ibu lebih kuat. Kalau saya hidup begini, saya nggak angkat tangan. Saya nggak kuat. Cuman, bersyukurnya, kalau ibu punya hati yang bisa mengucap syukur, sehingga keadaan apapun itu bisa diterima. Saya mau belajar dari ibu, gitu. Berarti pada saat kita mengucap syukur, tangan Tuhan tetap pasti ada yang nolongin kita. Kadang juga ada, kayaknya kalau lagi nggak kerja, juga ada jarang kesini dulu, kaya-kaya-kaya kita panggil. Namanya Rudi, panggil tadi. Yuk, makan sini. Kerja nggak kerja, waktu makan-makan. Kalau sakit, kita nggak punya rumah, di mana nggak tinggal. Kalau lo nggak makan, lo juga nggak makan. Harusnya datang. Seadanya aja nggak tempe-tempe, yang penting ada nasi, atau ada yang punya bimu. punya bimu udah 50 umurnya. Tadinya kerja, kerja manjar ya, Pak. Ngurusin emak, emak tuh satu bulan. Dia ngerawatin, maunya emak dia aja, mau orang yang lain. Sampai dia berhenti kerjanya. Mampil lain orang tua. Mampil tutup mata. Dia kan udah tua, ya kerjaan tuh usaha sekarang. Saya percaya bahwa, kalau kita mau berusaha, kita bisa jadi seperti apa yang kita mau. Nah, ibu juga jangan pasrah sama kehidupan gitu. Terus berjuang maksudnya. Memang usia sudah mulai senjaya. Tapi, pada saat ibu mencoba usaha lain, usaha lain, usaha lain. Kenapa? Ibu bukan buat diri ibu. Ibu buat bantu orang lain lagi. Ibu buat bantu tiga anak yatim yang ibu kasih. Iya kan? Bukan buat ibu kan. Apa yang ibu lakukan tuh buat orang. Ibu kan masih mau mempertanggungjawabkan istilahnya. Kan ibu masih maulah. Hidup susah saya juga pernah gitu. Maksud saya, setiap orang kan bisa mengalami kesulitan dalam kehidupannya masing-masing kan. Cuma bagaimana kita mensyukuri, bagaimana kita menyikapi, itu yang bikin kita bisa ada sampai hari ini. Saya sih mau ibu terus berusaha sih ibu. Semangat aja. Kalau ibu mau maju, ibu harus berusaha terus di apapun itu dicoba. Bu, saya cuma bisa bantu ibu sedikit nih. Kita mau ke supermarket dulu, tujuannya membeli barang keperluan ibu dulu yang bisa dipakai di sini. Beras, bu. Beli-beliin beras. Ini nggak punya beras. Ya, beli aja beras. Beli aja beras. Bu. Ini ada. Ini ada. ibu ini ada titipan sedikit tapi iya bersyukur yang penting bisa membantu ibu sedikit banyaknya itu ibu ya mohon diterima ibu makin diberkati Tuhan apapun yang terjadi ibu selalu bersyukur itu aja karena kita percaya bahwa selain saya selain kita ini mereka-mereka yang ada di sini bukan hanya kita tetapi ada orang-orang lain yang bakal membantu ibu asal ibu tetap bersyukur itu aja ibu semangat ya semoga bisa jadi berkat aja kita hari ini sudah cukup melakukan kegiatan kita kita mau kembali lagi ke tempat masing-masing dan melakukan kesalahan masing-masing semangat Jumat Perkah Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati